Oke, pertama, kenapa kita nikah diam? Karena, ya pertama kita pengennya emang keluarga Jack dateng Biar lebih intim, biar lebih sakral Karena kan nikahannya tuh sakral ya Biar kita juga ibadah bukan mau pesta-pesta gitu loh Jadi, bukan berarti nikah diam-diam tuh ada yang ditutupin Atau ada something gitu enggak Kan yang penting kan pernikahan itu usah gitu Nah, sebenernya, ini juga banyak orang tanya Kenapa? Jadi, sebenernya kemarin tuh nikah settingan apa enggak sih? Kok nikahnya dua kali? Apa, 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 bla 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 Nah, sebenernya, yang kemarin tuh rasmi Sekarang tuh rasmi juga Jadi, ceritanya kita tuh mengulang apat nikah doang Tapi yang kali ini tuh sama papaku Karena yang kemarin itu kan sama om aku Just kakaknya papaku Jadi, tapi kan karena papaku minta walinya dia Alhamdulillah keluarga sudah merestui Jadinya kita mengulang apat saja Yeay! Itu, jadi sebenernya Yang kemarin nikah settingan enggak ada Kita enggak pernah settingan Kalau misalnya kalian mau tahu Apalagi soal nikah Karena nikah itu ibadah Bukan langsung setting-setting Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Jejak digital memang tidak bisa dihapus Bertebaran di mana-mana Hal itu semakin menguatkan Bahwasanya fitnahan-fitnahan kepada Vanessa itu tidak berdasar Mulai dari fitnahan bahwa dia hamil di luar nikah Dan kemudian ada nikah settingan Dan kemudian bahwa nikahnya tidak sadar dan lain-lain Dalam jejak digital ini Vanessa memberi penjelasan yang cukup lengkap Cukup detail Dan membuat hati ini adem Mungkin yang masih meragukan ini dan itu Maka disinulah Vanessa mengatakan dengan belak-belakan Soal pernikahannya Memang dia menikah dua kali Yang pertama adalah pernikahan Siri Dengan Bibi Adiansah Waktu itu yang mengakatkan Mengakat nikahkan adalah omnya Om dari Vanessa dari jalur Dodi Yang merupakan bapaknya si Jackie atau si Tia Kakaknya Pak Dodi Sudrajat Karena waktu itu memang Dodi sempat renggang dengan Vanessa Dan sempat tidak mau tahu persoalan Vanessa Sehingga Vanessa pun mengundang omnya Dan waktu itu Seperti pengampuan Haji Faisal Memang Haji Faisal dilarang oleh Vanessa Untuk datang menemui Dodi Entahlah kenapa Vanessa melarang Dan tidak disebutkan disitu oleh Haji Faisal Hal ini menjawab tudingan Dodi Yang mengatakan bahwa Haji Faisal tidak pernah melamar anaknya Ya memang karena waktu itu memang ada konflik Antara Vanessa dengan orang tuanya Dan kemudian Haji Faisal menyuruh Bibi Untuk mendatangi Dodi Saat mereka berdua sudah menikah Siri Dan waktu itu memang Haji Faisal yang menyuruh Bibi Untuk gentle meminta Vanessa kepada orang tuanya Sementara Vanessa sendiri melarang Haji Faisal Untuk datang menemui orang tuanya Dan kemudian terjadilah pernikahan yang kedua Akad nikah yang kedua Kali ini Dodi Sudrajat yang mengakatkan Setelah akad nikah itu Kemudian mereka melakukan resepsi di Bali Dan seperti yang diungkap oleh netizen Dan pernikahan Siri pertama Itu adalah bulan September Kemudian Pernikahan yang kedua Entahlah kapan yang jelas tidak jauh dari resepsinya Kalau gak salah Desember Disini membuktikan bahwa Setelah pernikahan Siri itu Vanessa kemudian hamil Gala Satu tahun setelah itu Maka Gala lahir pada Juni Nah begitulah Vanessa Nah begitulah Vanessa Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Membelayuk di benak netizen Semasa hidupnya Sepertinya dia punya firasat Bahwa nanti pernikahannya yang Siri atau diam-diam itu Akan menjadi masalah Di kemudian hari Saat dia sudah tiada Hal ini cukup untuk menjawab keraguan netizen Dan menjawab jika nantinya Gala Sky bertanya-tanya Oke pertama Kenapa kita nikah-diam? Karena Ya pertama kita pengennya Memang keluarga Jack datang Biar lebih tim Biar lebih sakral Karena kan pernikahan itu sakral ya Kita juga ibadah bukan mau pesta-pesta gitu loh Jadi bukan berarti nikah-diam tuh Ada yang ditutupin Atau ada something gitu enggak Kan yang penting kan pernikahan itu usah gitu Nah sebenernya Ini juga banyak orang yang tanya Kenapa? Jadi sebenernya kemarin tuh nikah settingan Apa enggak sih? Kok nikah dua kali? Nah sebenernya yang kemarin tuh rasmi Sekarang tuh rasmi juga Jadi ceritanya kita tuh mau ngulang apat nikah doang Tapi yang kali ini tuh sama papaku Karena yang kemarin itu kan sama om aku Cis kakaknya papaku Jadi tapi kan karena papaku minta walinya dia Alhamdulillah kalau dua keluarga sudah mereskuli Jadinya kita mau ngulang apat saja Yeay gitu Jadi sebenernya yang kemarin nikah settingan enggak ada Kita enggak pernah settingan Kalau misalnya kalian mau tahu Apalagi soal nikah Karena kayak itu ibadah bukan harusnya setting-setting Ya ini Deddy mau sampaikan kekecewaan Deddy Rantap kecewa Deddy yang sangat mendalam Untuk yang kesekian kalinya Ya yang kesekian kalinya Karena ini sudah berulang-ulang Setiap ada sesuatu keputusan Ya pihak sana tidak pernah meminta izin kepada Deddy Ya jadi menjemputkan tiga ya Tiga aja dari sekian banyaknya Yang pertama ini enggak pernah sodara F ini meminta izin ke Deddy Yang pertama ya saat pernikahan Vanessa dengan Bibi Ya pada saat itu Pak Faisal tidak pernah meminta izin kepada Deddy sebagai orang tua dari Vanessa Atau tidak pernah melamar Vanessa dan datang langsung ke rumah Deddy Itu yang tidak pernah dilakukan oleh Pak Faisal Tidak pernah meminta izin anaknya mau menikah dengan Vanessa itu tidak pernah datang ke rumah Coba ditanyakan nanti ya ke Pak Faisal Kenapa dulu tidak pernah datang ke rumah saya Ya meminta izin anaknya mau menikah dengan putri saya tidak pernah minta izin Harusnya sebagai orang yang punya tatakrama Ya punya adat istiadat mengerti agama Harusnya itu datang ke rumah saya Ya melamar meminta izin Ya itu satu Kedua pada saat Pak Faisal membuka donasi ilegal Itu pun tidak pernah meminta izin ke saya Ya membuka donasi ilegal atas nama cucu saya tidak pernah meminta izin ke saya Itu yang kedua Ya untuk yang Yang pakai baju belang-belang Mbak Yang ketiga ini adalah yang lagi viral sekarang Ya dimana makam putri saya Vanessa itu dipugar Dan itu juga tidak pernah meminta izin ke saya Dari semua itu ada tiga tuh ya Ada tiga aja Banyak hal-hal yang ini Tapi yang sangat-sangat membuat hati saya kecewa Yaitu tiga itu Makam dipugar tidak ada pemberitahuan Tidak pernah minta izin Tidak pernah berbicara pada saya Jadi saya sangat-sangat-sangat kecewa sekali dengan sikapnya Pak Faisal Ya itu Oke Berarti saat melamar Dari kumusannya tidak hadir Pak Faisal? Tidak hadir Ya tidak hadir Pada saat Pak Nessa mau menikah itu harusnya hadir ke rumah saya Coba teman-teman yang udah punya anak nanti coba Kira-kira gimana perasaannya kalau Anaknya diperlakukan seperti itu Ya saya rasa itu jadi kayak pernikahan cowboy Tiba-tiba saya ketemu dengan Pak Faisal tuh di tempat pernikahan Yang gak salah Kalau akhirnya sekarang saya dan Pak Faisal tuh jadi seperti ini Karena dimulai dengan Apa Dimulai dengan Kurang baik Sesuatu yang dimulai dengan kurang baik Akhirnya juga kuratasi gak akan baik Berarti memang sejak awal tidak ada komunikasi ya Det ya? Sejak awal itu tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik? Iya Tidak ada komunikasi apa-apa Bayangkan itu Itu Sangat-sangat Apa ya Orang menikah kan sangat sakral ya Harus sering kenal antara keluarga Pak Faisal dengan saya Ini tidak ada pernah Telepon enggak Datang juga tidak Jadi anak saya udah kayak Kayak ngambil di jalan aja Padahal ini pernah nanya Seperti kayak pernikahan cowboy aja Tapi sempet nanyain? Ya waktu itu saya Ya harusnya dia ya Yang bertanya apa Apalagi enggak meminta maaf pun tidak Datang di pernikahan pada saat itu Udah udah langsung menikah Dan pada saat itu juga Saya baru pertama kali kenal yang namanya Pak Faisal Itu di rumah Bang Milano Dan tidak ada izin sama sekali emas saya Untuk menikah Dia mau menikah dengan Apa Bibi mau menikah dengan Manesha Lalu bagaimana mereskunya saat itu? Pernikahan yang ini Yang resmi ya Yang resminya Pada mempernikahan dirinya sendiri? Oh jadi enggak 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 Terima kasih.